Oke Bung Radit Kembali lagi para manajer, saya Radit Dan saya Adrian Kembali di Bung Radit Pertandingan terakhir untuk week pertama Di Professional League Di Fall 93 Bung Radit Antara Semarang Flee melawan Georgia Devic Oke jadi bisa dilihat disini Klasmen mungkin Bung Radit ya Update klasmen untuk Untuk pertandingan setelah tadi pertandingan Dari Semarang Sadit Melawan Bandung Focus Bung Radit ya Jadi sangat ketat sekali nih Bung Radit Di papan tengah Bandung Focus naik ya Ya benar Hanya disini yang kita sayangkan adalah Tim Barakuda ya Bung Radit Tim Barakuda sama sekali Tidak mendapatkan poin di week satu Jadi pekerjaan yang sangat berat sekali Untuk tim Barakuda di week kedua Dimana mereka mungkin harus Lebih banyak Melihat video pertandingan Sebelumnya ya Bung Radit Jadi juga ada review Ya benar review bagaimana Kesalahan-kesalahan atau Kekurangan-kekurangan mereka di week Oke kita lihat klasmen kali ini Oke disini bisa dilihat Malang Royal masih kokoh Bung Radit Di klasmen dengan Empat poin dan goal poinnya Jepun juga dengan Tiga Bung Radit ya Berbanding dengan Ternyata Bandung Menjodok Jakarta Dengan keunggulan agregat goal Bung Benar Bung Radit Sama masih sama mengumpulkan Empat poin ini tiga tim teratas Hanya dipisahkan oleh Selisi goal yang Yang sangat-sangat tipis juga Bung Radit Bisa dilihat disitu Di Jakarta Sins mengumpulkan satu Di Bandung Fokus mengumpulkan dua Dan Malang Royal mengumpulkan tiga Dan di paling bawah Ada Barakuda disusul dengan Kemarang Sadi Bung Radit Jadinya bisa dilihat Klasmen bawah pun juga bisa dilihat Sangat ketat juga sebenarnya Bung Radit Kalau disini The pick Kalah mungkin Akan menyusul Menyusul Semarang Sadis Di bottom three ya Bung Radit Iya di bottom three Oke Bung Radit Oke mungkin kita langsung ke pertandingan Oke Tiga lawan tiga antara Jogja Defik dengan Semarang Fli Oke Oh sudah siap nampaknya Nampaknya sudah siap Ketiga Manager di masing-masing tim Ya kita lihat Kali ini manager Para manager sudah siap ya Akan langsung masuk ke Formation setting Oke Oke kita lihat kali ini Oke di dominasi XE Oke Dari Semarang Fli Ya Semarang Fli bisa dilihat disini Squadnya sangat bling-bling Kalau saya bilang Bung Radit Dengan Dengan Beberapa tim World 11 nya Tetapi Saya lihat disini World 11 itu tidak Tidak terlalu berpengaruh ya Tidak ada jaminan 100% Bakal menang Bung Radit Jadi disini yang saya bilang Pro League sekarang itu memang Benar-benar ketat Dan Menampilkan Wajah Wajah apa ya Wajah baru Wajah-wajah baru dan Sebuah Wajah kompetisi yang sangat ketat Bung Radit Iya Jadinya kita tidak bisa memprediksikan Misalnya Si A punya X1 Itu dia bakal jadi satu garansi Bakal menang Bung Radit Jadi disini Beberapa managernya pun Sudah mulai pintar Dalam Mengkombinasikan Beberapa pemain Tidak hanya dari X1 Tetapi Dari mungkin World Series yang paling Seperti yang kita lihat tadi Bagaimana Daniel dikandaskan oleh Pipit ya Yang notabenenya Daniel adalah Squad yang diisi Dengan World 11 ya Bung Radit Iya World 11 Disini bisa dilihat Ada Dari tim Dari tim Semarang Fly Bisa kita lihat disini Dia menurunkan Marcus Rohu ya Bung Radit Iya Marcus Rohu Dan Ben Atiyah Juga ada Hamels disana Maikon Oke nampaknya Kedua kesebelasan sudah mulai Sudah siap nampaknya Sudah siap ya Bung Radit Jadi tim Depik Sudah siap Kita tunggu Siapan dari tim Fly Oke sudah ready Kita akan langsung masuk Kedalam permainan Bung Radit Prediksi Bung Radit Seperti apa nih Bung Radit Untuk pertandingan Antara Semarang Lawan Jogja nih Bung Radit Kalau menurut saya Jogja akan lebih dominan disini Bung Oke Dilihat dari historical Kemenangan tadi lawan Silti Bung Radit ya Iya Jadi apakah Semarang akan menyusul saudaranya juga Semarang sadis untuk di Kalahkan Di bottom three Bung Radit Iya Atau malam mungkin Akan membuat kejutan Bung Iya Bung Radit Kita lihat saja Bung Radit Oke pertandingan telah dimulai Oh nampaknya Tidak ada yang terputus Tetapi nampaknya sebuah respon yang sangat lambat diperagakan oleh tim Semarang ya Semarang Fly Oke ternyata betul ada ini ada satu problem Ada satu problem teknis Kita lihat apakah Oke Nampaknya ada satu problem mungkin kita berharap tidak ada yang terputus Oke kita lihat Oke Oke sebuah crossing Sebuah crossing dilakukan Kita cek mungkin pemainnya ada yang disconnect atau tidak Oke kita lihat kali ini Apakah Oke bisa dicek Mungkin pencet tab ya Agar terlihat apakah ada yang Oke nampaknya masih Ya masih Langkap Bung Radit Masih ada tiga Enam orang Oke kita mulai Sebuah inisiatif penyerangan dari tim The Big Classman Dari Jogja Oke The Big masih masih menguasai Lebih banyak menguasai bola ya 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 benar Disini bisa dipatahkan dan menjadi Sebuah Sebuah pelanggaran dan tendangan bebas Untuk tim Semarang Fly Oke sebuah Sudari enjoy money Membuka keran gol dari tim Semarang The Big Bisa lihat disini proses gol yang sangat Baik ya Sebenarnya biasa saja Bung Radit Cuma memang Barisan dari tim The Big Yang tidak sigap untuk Mengintercept Umpan dari tim Semarang Fly ya Bung Radit Ya Ya kita lihat Semarang Fly nampaknya akan Terus Menggempur Barisan pertahanan dari Jogja Defic Ya karena memang Mau tidak mau Mereka minimal harus Menang ya Agar tidak Minimal tidak Tidak masuk zona degradasi Tidak ada satu Stigma Dimana tim dari Semarang Semarang itu Pantas untuk di Bottom 3 Bung Radit Oke masih inisiatif penyerangan Dari tim Semarang Fly Melalui Adipati Baris pada Enjoy Monday Kita lihat Garis keras Masih Adipati Dapat di Intercept oleh Barisan Pemain dari tim The Big Last Man Dari Jogjakarta Ya kita lihat Tim Flea masih Dominan Bung Masih menguasai bola Ya benar Kita lihat tim Flea Enjoy Monday Kita lihat Ya Crossingnya Hanya dapat direbut oleh Barisan pertahanan dari The Big Saya lihat disini Strategi yang diperagalkan oleh Tim The Big Di 3 lawan 3 Sangat Aneh Bung Radit Saya lihat disini Transisi dari penyerangan Dari bertahan Ke penyerangan itu Sangat lambat Bung Radit Oke Ya kita lihat kali ini Sudi langsung Kembali Keeper masih sangat baik Bung Masih dapat menyematkan gawangnya Masih limit Tapi dapat di Clear oleh Tim dari Semarang Fly Kita lihat kali ini Salah umpan Bung Kali ini Semarang Fly Ya Ya kita lihat kali ini Kita lihat kali ini Fly Hadipati Sayang sekali Salah umpan Fli Hadipati Kita lihat kali ini Devik Devik melalui Pipit Pipit masih menguasai bola Ya sayang sekali Pergerakan yang dapat Dibaca Bung Radit ya Ya kita lihat Cristiano Ronaldo dari tim Flea Masih menguasai bola Namun sayang sekali dapat Kembali direbut Bung Ya ya benar Disini Mungkin tim Tim Jogja The Pick Tidak ingin kecolongan di menit-menit awal Seperti tadi Bung Radit Ya kita lihat kali ini Menit sudah menulis 45 Ya ternyata betul Pertanian Bapak pertama telah selesai Dan dimenangkan oleh Semarang Fly Untuk babak pertama ini Bagaimana chance dari Devik Untuk babak kedua Bung Apakah dapat Mengejar ketinggalan Atau membalikan keadaan Bung Masih-masih terbuka sekali Bung Radit Karena saya lihat disini juga Sebuah Sebuah apa ya Sebuah gaya permainan Yang tidak Tidak menurun Saya pikir Bung Radit Tetap Tetap Berpikir positif Untuk mengejar ketinggalan Itu yang diperagakan oleh tim The Pick dari Jogja ini Bung Radit Namun Fly nampaknya Lebih dominan Bung Di 3-3 kali ini Bung Ya benar Tetapi Agar kita bisa Menghindari kekalahan Saya pikir Semangat mantang menyerah Yang diperagakan oleh Dan kekompakan ya Ya Tim The Pick harus kita Oke sebuah peluang Mulai disini Lihat Suiting langsung Namun dapat di blok Sayang sekali Bung Sangat baik sekali Oleh tim The Pick Devik kita lihat kali ini Devik masih Kesulitan Bung Untuk menguasai bola Masih didominasi oleh tim Semarang Fly Ya Dilihat disini Ya maksudnya Umpan lob jauh ke depan Namun sayang sekali Sudah dibayang-bayangi oleh Barisan pertahanan dari tim Fly Kita lihat tim Fly Crossing langsung Ya bagus sekali Bu Namun sayang sekali Dapat direbut Ya mas Barisan belakang dari The Pick Sangat baik sekali Untuk Men-intercept Tapi saya nampaknya kurang koordinasi Bung satu sama lain Bu Ya benar-benar Mungkin Faktor capek juga kali Bung Radit Ini pertandingan terakhir Mereka mulai dari pagi hari Tadi Bung Radit ya Tapi saya pikir Bukan alasan yang sangat bagus juga Karena memang mereka sudah Sudah pro team ya Bung Radit ya Seperti yang kita lihat tadi Bagaimana pipit menghancurkan Daniel Apakah akan terulang Di satu lawan satunya Bu Bisa Bung Radit Yang sudah kita lihat Katena Sio yang sudah konsisten tadi Bu Dua kali menghindarkan timnya dari kekalahan Benar Bung Radit Oke disini bisa dilihat Bung Radit Semua proses goal yang sangat baik Bu Proses goal yang sangat baik Bu Lob langsung Nampaknya seperti yang saya bilang Jogja Devik sangat lengah Bu Di belakang Bu Ya benar disini Dapat dimanfaatkan lagi oleh barisan depan Dari tim Marang fly ya Bung Radit ya Bisa dilihat disini Sebuah proses goal tadi Saya lihat sebuah operan Atas Bung Radit ya Dan tidak terkawal Salah satu pemainnya itu Messi Dapat dioper dan berbuah goal Bung Radit Dan nampaknya Oke Seperti yang akan dilakukan Ya sudah langsung dan goal 100% goal Bung Radit Bisa dilihat disini adalah Pergerakan skill move yang sangat baik Diteragakan oleh tim The Big Classman ya Bung Radit ya Dan juga bagaimana Tim dari Fli sendiri lengah Bung Barisan Pertahanan Ya ya Bagaimana bola melalui dua orang pemain Tanpa ada hadangan Bung Ya benar Respon cepat yang diperagakan The Big Berakhir bagus dengan Terjadian sebuah goal Bung Radit ya Walaupun masih tertinggal 2-1 Saya pikir Masih terbuka chance untuk Menyamakan kedudukan Karena waktu masih menunjukkan Menit 83 Ya menit 83 Masih ada Masih sangat mungkin untuk Menjel satu Satu ketersinggalan Tapi Perlu di Lihat juga bahwa Permainan Jogja Semarang Fli Juga sangat konsisten Bung Radit Ya Bung Radit Selain tadi kesalahan Sebuah operan terobosan Saya pikir Mereka sudah mulai solid ya Bung Radit Ya Oke Kita lihat menit sudah memusuki 87 88 kali ini Tidak ingin terlalu terburu-buru Bung Radit Saya pikir Ini hal yang sangat positif Oke Apa yang akan dilakukan Ya kita lihat Penetrasi di goal Cuti langsung Sayang sekali Ya dan goal Dikonversi dengan goal Dengan baik Bung Radit Saya lihat disini sebuah Kesabaran Berbuah hasil yang sangat positif Bung Radit Ya Disini menit sudah menunjukkan Menit 88 Tetapi Tim The Pick Sangat memanfaatkan Kelah yang akan Digunakan untuk operan Bung Radit Dan disini sebuah Proses goal yang sangat baik Saya pikir Ya nampaknya Maksa kedudukan untuk Pertandingan Perpanjangan waktu pertama Ya benar Bung Radit Di week pertama Week pertama Pertandingan perpanjangan waktu Untuk yang pertama juga Bung Radit Ya untuk pertama kali Saya pikir Dari titik pertandingan sebelumnya Tidak ada yang perpanjangan waktu Tidak ada yang perpanjangan waktu Jadi disini Bisa saya infokan juga Bung Radit Apabila pertandingan Berakhir dengan Penalti-penaltian Bung Radit Disini Total goal yang akan kita hitung Adalah 1-0 Bung Radit Jadi dianggap Dianggap hanya menang 1-0 Bung Radit Jadi sangat Ya sangat Sayangan sekali Sebenarnya kalau sampai menang 1-0 Menang dengan proses Penalti Bung Radit Karena hanya dihitung 1-0 Dan itu sangat Merugikan sekali Untuk goal Different ya Bung Radit Kita lihat Jogja Devik masih Melakukan Penguasaan bola kali ini Oke Ngebuah Pergantian Entah formasi Atau Pergantian Semain nih Bung Radit Bisa di Infokan juga nih Bung Radit Untuk Untuk pertandingan Week kedua Masih akan diselenggarakan Minggu depan ya Bung Radit Tanggal 14 Tanggal 21 Oh tanggal 21 Ya tanggal 21 Akan diadakan Untuk week kedua Jadi untuk manager Yang ingin menyaksikan Pro League Kita akan kembali lagi Minggu depan Bung Radit Kita kembali ke pertandingan Bung Oke Jogja Devik masih mengosep bola Kita lihat apakah Jogja Devik Dapat membalikkan keadaan Oke Devik melalui Lia Kepada Tania nampaknya Oh Ipid Lia Masih menggocek bola Di pinggir lapangan Sebuah pergantian Namanya Bung Radit Ya Oh Pergantian pelanggaran Oh Pergantian pemain Nampaknya Bung Radit Menggantikan suri Pencetak gol tadi Oke Ada yang saya lihat Kalau juga ya Maksud ya Bung Radit Apakah bisa dimanfaatkan Kita lihat set piece Kali ini Apakah dapat dimanfaatkan oleh Pli Oh Kita Jangan gol Bung Radit 3-2 Untuk Jogja Devik Sangat baik sekali Kesalahan dari Neymar Disini Bung Radit Saya bisa lihat Neymar salah Salah membuang bola Tetapi malah kembali Kepada kaki dari pemain Dan dari sudut yang sangat sempit Bung Pogba nampaknya Bung Radit Sudut yang sangat sempit Dan ini sangat sempit Sudut yang sangat sempit Kita lihat kali ini Menit sudah memasuki 105 Apakah Ini pelajaran yang sangat baik sekali Yang dapat dipetik oleh manajer-manajer Yang menyaksikan pertandingan prolik ini Bung Radit Disamping pelajaran kesabaran Dalam menyusun penyerangan Saya pikir disini adalah sebuah pelajaran juga Dimana apabila kita tetap berpikir positif Saya pikir hasilnya lebih akan positif Bung Radit Namun sangat disayangkan Bung Keunggulan 2-0 bisa dibalikan menjadi 3-2 Ya benar Sangat disayangkan sekali Semarang dapat lengah di akhir-akhir pertandingan tadi Bung Radit Dan sekarang malah kondisinya Malah berbalik dengan kekalahan 3-2 nih Bung Radit Saya pikir Apakah akan menambah keunggulan Kita lihat kali ini Oh saya ternyata Bung Yang menit sudah memasuki 110 Bagaimanakah peluang dari tim Semarang ini Bung Saya pikir masih terbuka Bung Radit ya Apabila tim dari Semarang ini Mungkin melakukan sedikit pergantian Bung Radit Seperti Jogja melakukan pergantian main tadi Bung Radit Ya kita lihat kali ini Devik mendapatkan sedikit 9 menit waktu di poling 3 mungkin hanya Bersisar lebih kurang 1 menit ya Bung Radit ya Ya offside kembali Bung Ya sama-sama offside Bung Radit Langsung ke depan jauh Slih namun nampaknya masih dikuasai oleh Devik Kita lihat Devik masih menguasai bola Devik Devik masih menguasai bola kita lihat Devik Kita lihat Devik Ya ternyata gue cekin yang sangat baik Bung Ya sebuah Apa ya Sebuah penguasaan bola Bung Radit Ya penguasaan baik Sangat baik oleh tim Devik Oke sebuah sprint Sprint namun sayang sekali Lionel Mee Ya Lionel Mee masih mendapatkan bola Radit masih dapat dan Ya sayang sekali Apakah akan berakhir pertandingan Saya pikir akan berakhir Dengan kedudukan 3-2 Bung Radit Ya kita masih banyak Bung Pemain dari Devik Oke Masih Ya langsung Sebuah peluang terakhir Dan dapat Ya ternyata sudah berakhir Bung Pertandingan babak Pertandingan pertama 3-3 Dimenangkan oleh Jogja Devik Bung Ya benar Setelah comeback dari 2-0 Ya saya pikir ini adalah Satu catatan yang baik juga Untuk tim Devik ya Bung Radit ya Ya Dimana apabila Di pertandingan satu lawan satu Pipit dapat mengulang Kesuksesan seperti mengalahkan Daniel Saya pikir ini adalah Keunggulan yang bagus untuk tim Devik Dengan berarti dia bisa Dia bisa masuk ke peringkat 4 ya Bung Benar bisa menyodok ke 4 besar Dimana malah kelas mennya lebih Lebih ketat lagi Ya lebih ketat lagi Dengan ada 4 tim yang sama Bung Ya Poinnya Saya pikir ini adalah Tontonan yang sangat seru sekali Bung Radit ya Ya mungkin kita akan lihat Siapa lawan siapa Pipit melawan Oh Enjoy Monday Pipit melawan Enjoy Monday Ya makanya Enjoy Monday akan mengambil Mengambil pertandingan di satu lawan satu ini Bung Radit ya Ya Ada catatan khusus Bung Radit Untuk pertandingan yang tadi Bung Radit Menurut saya itu Dari skor 2-0 Sangat disayangkan Semarang Fwi Membuang peluang untuk memenangkan pertandingan tersebut Hanya dengan kelengahan Bung Ya sayang sekali Bung Radit ya Kunggulan 2 gol dapat dibalikan dengan 3-2 di akhir-akhir pertandingan Ya di akhir pertandingan Ya dan memaksa untuk Oke kita juga disini mau promo Kita punya quest survey disini Yang akan ada hadiah-hadiah menarik bisa diridim kupon yang ada di pojok kiri bawah atau bisa buka Fo3.garena.co.id Slash survey Jadi surveinya ini sendiri dilakukan setiap minggu Bung Radit ya Ya Dan akan diambil beberapa Manager yang mengikuti survei ini dan akan mendapatkan hadiah Bung Radit Kedepannya lebih baik dengan masukan-masukan atau survei-survei yang kita buat ya Bung Radit ya Kalian juga bisa mendapatkan in-game item yang menarik juga Bung Radit Ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei tersebut ya Bung Radit ya Benar Bung Radit Oke mungkin kita akan langsung ke pertandingan satu lawan satu Antara Enjoy Monday melawan Pipit Ya Nah bagaimana peluang Pipit untuk menang dan peluang Enjoy Monday untuk menang Bung Radit ya Saya pikir disini adalah apa ya kemenangan yang harus diambil Inisiatif kemenangan yang harus diambil dari tim Semarang Pukai Bung Radit Karena seperti yang saya bilang saya pikir sayang sekali kalau sampai di week pertama ini berakhir dan Duo Semarang ada di bawah Duo Semarang ada di bottom 3 Bung Radit saya pikir itu adalah Sebuah apa ya sebuah pesan yang sangat tidak bagus juga untuk manager-manager di Semarang Bung Radit Ya mengingat Semarang juga Selain itu juga kemarin pas XL Cup sendiri Semarang sudah tersisi di babak awal Bung Radit Dua Semarang sudah tersisi di babak awal Saya pikir ini adalah sebuah pekerjaan wajib atau kemenangan wajib yang harus diambil oleh tim Semarang Fly Bung Radit Dan juga kita kembali mengingatkan ya untuk para manager sekalian jangan sekali-sekali melakukan GB atau LO boosting Karena salah satu contohnya salah satu tim Semarang ya Bung Radit Ya Bung Radit benar jadi Ada yang didisqualifikasi orangnya Salah satu manager yang terdaftar di tim Semarang Fly Ada satunya didisqualifikasi dari Pro League karena terindikasi dan Terbukti? Terbukti Bung Radit, bukan trinity CW tapi terbukti melakukan jenakan ELO boosting Bung Radit Dan itu merugikan timnya sendiri Bung Radit Oke, ya kita kembali ke match sudah ke formation setting Kita lihat bagaimana Pipit melawan Enjoy Monday Bung Radit Ya Bung Radit bisa dilihat disini Sebuah barisan belakang yang sangat baik juga Bung Radit Pro League yang lain dengan squad yang wah bahkan sampai didominasi dengan SI seperti Daniel tadi Tapi bisa mengalahkan tim sekelas Daniel Bung? Ya, jadi saya pikir ini bola sebenarnya atau keunggulan ada di tangan Pipit ya Bung Radit ya Dengan historical match sebelum pertandingan Pipit sendiri bisa mengalahkan Alumi dari Korea kemarin Bung Radit 4-0 Bung, tidak tangguh tangguh 4-0 dan itu adalah skor yang sangat selak Bung Radit saya pikir Oke, tim dari Semarang Fly yang diwakilkan oleh Fly Enjoy Monday telah siap diikuti oleh tim dari Jogja Depiklasmen oleh GBLM Pipit Oke, menurut Bung Adrian apakah Pipit akan menang di pertandingan kali ini? Saya pikir Pipit sangat mungkin sekali Bung Radit menang di pertandingan ini Bung Radit Tapi saya tidak mengecilkan hati atau mengecilkan tim dari Semarang Fly ini Bung Radit Karena motivasinya saya pikir harus minimal mendapatkan poin lah di pertandingan kali ini Bung Radit Oke, kita lihat Fly Enjoy Monday memulai pertandingan kali ini Kita lihat apakah Pipit dapat melanjutkan kegemilangannya atau Pipit akan kandas kali ini? Kita lihat Enjoy Monday masih mengasai bola, Enjoy Monday masih mengasai bola, kita lihat Enjoy Monday melalui Wayne Rooney, kita lihat Wayne Rooney masih sendiri Dapat di intercept dan di block tadi oleh Pipit, kita lihat kali ini Tiago Silva, Gerrit Bell, Gerrit Bell mengasai bola dari sisi kiri pertanian di Pipit Crossing langsung dan sayang sekali bola keluar saja dari lapangan apakah ya Bung? Ya, hanya out untuk throw in untuk Pipit Bung? Ya, 10 menit pertandingan berlangsung, inisien penyerangan masih dilakukan oleh tim Semarang Fly ya Bung Radit Karena dia tidak ingin timnya kalah di pertandingan kali ini nampaknya Bung? Ya Bung Radit Kita lihat nampaknya Pipit, kita lihat Pipit apakah bisa melalui hadangan-hadangan pemain dari Semarang ini? Kita lihat, ya maksudnya umpan ke tengah namun sayang sekali dapat direbut oleh barisan pertanganan Enjoy Monday Enjoy Monday kita lihat masih mengambil bola melalui Rosa, kita lihat Tiago Silva Tiago Silva masih sendiri, kita lihat, Gerrit Bell, Gerrit Bell sendiri kita lihat, Tiago Silva kembali Rosa kali ini Oke, Enjoy Monday kita lihat, Enjoy Monday, ya sayang sekali dapat direbut Kita lihat kali ini Oke Bung Radit, mungkin bisa diinfokan sedikit juga nih Bung Radit bagi manager-manager yang berminat untuk menjadi showcase seperti Bung Radit atau saya disini Bung Radit Bagaimana caranya Bung Radit? Bisa banget Bung Radit, tinggal daftar aja di forum kita itu ada satu trade dimana ada link untuk pendaftaran showcase Bung Radit Oke, saya ulang lagi Bung Radit untuk Shotcaster Bung Radit Ya, Shotcast, jadi bagi manager yang mungkin bisa, ah gua bisa lebih baik daripada lu ya kan Ya Boleh langsung daftar di pendaftaran Shotcast kita Bung Radit Dimana itu? Ada di forum kita Bung Radit, forum.f03.garena.co.id Disitu ada satu trade dimana ada link untuk pendaftaran Shotcast Bung Radit Oke, ya kita kembali ke pertanian Bung Radit Enjoy Monday masih menguasai bola Melakukan inisiatif serangan Bung, namanya lebih menekan kepada Pipit Namun sayang sekali masih belum ada goal yang tersisa biaya ke-12 team Ya, disini saya bisa lihat Pipit tidak terburu-buru untuk mengejar bola Dia hanya menutup barisan pertahanannya Bung Radit Jadi sebuah Oke, cuti langsung dan goal Apakah Pipit akan kalah kali ini Bung? Sangat baik Bung Radit, disini diperagakan oleh Enjoy Monday Enjoy Monday dimana satu pemain lepas Bung Raditnya Dari pengawalan barisan belakang Kita lihat apakah Pipit dapat mengejalkan teringgalan atau Kembali tim Devic akan membalikan keadaan Bung, seperti yang sebelumnya Bung Ya, saya pikir disini kalau pertandingan berakhir seri Sebuah kerugian buat tim Devic yang melepas sebuah kesempatan untuk mendapatkan poin penuh Bung Raditnya Ya, kita lihat kali ini sendiri Bung Masih Ya, sayang sekali di oper saja Bung Nampaknya Enjoy Monday bermain sabar kali ini Bung Ya Ya, kita lihat ya, sayang sekali Enjoy Monday masih menguasai bola Enjoy Monday salah umpan Kita Enjoy Monday masih menguasai bola Apakah shooting? Shooting langsung dan... Oh... Sayang sekali Apa yang... Offside Bung Radit Sayang sekali, disini bisa dilihat 73 berbanding 27 pertandingan Iya, bagaimana Enjoy Monday sangat menguasai pertandingan Bung? Di posisi ketinggalan 1-0, saya pikir untuk bermain aman sudah mulai harus ditinggalkan Bung Radit ya Iya Harus all out ya Bung? Ya benar, harus all out karena juga Yang saya bilang tadi, kalau kalah di pertandingan ini sangat lubis sekali Sangat disayangkan ya Bung? Karena dia... Punya kesempatan untuk menyodok keberingkat empat Bung? Benar Bung Radit Kita lihat ya Out Throw in untuk Enjoy Monday Enjoy Monday masih menguasai bola Kita lihat Enjoy Monday Enjoy Monday masih menguasai bola Masih dikuasai oleh Enjoy Monday Enjoy Monday langsung kita lihat Sayang sekali Pipit masih menguasai bola juga Dapat merebut dari Enjoy Monday Kita lihat Pipit masih menguasai bola Pipit Sayang sekali dapat direbut oleh... Ya kembali Pipit merebut bola Kita lihat apakah Lukaku dapat mengejar bola dari buateng Ternyata sayang sekali tidak bisa Ya Kita lihat Enjoy Monday masih menguasai bola di sisi kanan pertahanan Pipit Pipit kembali merebut bola Pipit Kita lihat Pipit kembali James Rodigwe Pipit Higuain Higuain kita lihat Ya Higuain masih sendiri Sayang sekali dapat direbut kembali oleh Enjoy Monday Bung Enjoy Monday sangat dominan Bung kali ini Bung Ya saya pikir disini Dua kebutuhan di mana Pipit Ini akan terimpak Ya Ya Pertandingan sebelum ini melawan Daniel sangat beringat sekali Sangat beringat sekali sampai 4-0 Bung Ya disini kita bisa lihat Sebuah inisiasi penyerangan yang Dipit Pipit Ya Kembali ter-intercept Bung Ya Salah dalam di operan dan salah dalam penguasaan bola Iya Sangat banyak operan yang salah dari Pipit Bung Ya saya pikir Oke Sebuah luang Ya syuting lagi namun sayang sekali dapat di masih dalam pelukan keeper dari tim Semarang Bung Ya disini Pipit mulai melakukan pergantian pemain Bung Radit Ya Saya pikir Pertandingan streaming ini dimanfaatkan benar oleh Enjoy Monday mungkin Bung Radit ya Dia mungkin menyaksikan gimana cara Gaya permainan dari Pipit sendiri pas lagi melawan Daniel tadi Bung Radit Ya Saya lihat disini beberapa operan-operan Pipit bisa dimentahkan sangat Ya namanya Pipit akan melakukan pergantian pemain Ya Bung Radit Kita tahu tadi Jogja sempat tertinggal 2 gol Bung Radit Ya Tapi bisa membalikan keadaan menjadi menang menjadi 3 gol Bung Radit Tapi di pertandingan sebelumnya Jogja sudah dominan Bung di babak kedua Ya ya Kali ini Pipit sangat-sangat tertekan Bung namanya Bung Ya benar Bung Radit Kita lihat sudah memasuki menit 82 dan Enjoy Monday masih sangat dominan Bung asai bola Kita lihat crossing Dan syuting langsung dapat dimentahkan oleh keeper dari Pipit Dua kali Bung Radit Kita catat disini dua kali sebuah crossing yang ditahan pakai dengan dada Tetapi tidak dapat dimanfaatkan menjadi gol Bung Radit Iya Selalu mentah di keeper Bung Iya selalu mentah di keeper Oke sebuah gol Bung Radit Kita lihat Dapat juga Ya kita lihat salah umpan lagi Pipit Bung Kita lihat Ya menit 89 sudah masuk menit 90 Dapatkah Pipit? Ya sayang sekali namanya Pipit gagal Bung Ya ternyata sudah Bung Radit Hasil imbang tidak bisa dihindarkan oleh tim Jogja Devik Bung Ya Bung Radit Pertandingan terakhir akhirnya di Apa ya dibagi poinnya Bung Radit Ya Oleh kedua kesebelan Bung Radit Dan Pipit gagal menyamai Katanasio yang membukukan kemenangan di dua pertandingan satu lawan satu Bung Jadi disini startnya masih untuk Wan Diwan masih ikatan ini Bung Radit ya Iya Dengan dua kemenangan Bung Radit ya oke Ya Jadi buat manajer-manajer yang saya tadi singgung Bung Radit untuk menyaksikan yang ingin menyaksikan Pro League lagi Bung Radit Itu bisa di minggu kedua yaitu tanggal 21 21 Minggu depan ya Bung? Minggu depan Bung Radit Jadi jamnya? Jamnya sama kita start masih jam 1 siang Jam 1 siang ya Jadi jangan terlewatkan Bung Radit Satu melawan teringkat tiga nih Bung Radit ya Iya Langsung disuguhkan di pertandingan pembuka dan ada Semarang Sadis melawan Medan Brother Ada Semarang Fly melawan Medan Barakuda Disini adalah saatnya Barakuda untuk mendapatkan poin penuh Bung Radit ya Gimana ada juga Jogja Depik melawan Bandung Focus Gimana poin penuh yang akan didapatkan Focus akan membuat kelasmen juga tambah seru Bung Radit ya Dan juga di bawah ada pertandingan antara Bandung Focus melawan Jakarta Sins Bung Radit Satu sebuah duel klasik saya pikir Bung Radit Iya, duel klasik Bung Karena dimana Malang Royal sendiri punya Novendra yang sama-sama ke Vietnam dengan Sins Jamblung waktu itu Iya benar Dan juga Bandung Focus yang punya Eza dan Bull yang sama-sama ke Korea dengan Daniel waktu itu Iya benar, jadi disini bisa dilihat selain komposisif pemain yang tadi Bung Radit sebutkan Disini juga bisa kita lihat historical dari kota Bandung dan Jakarta sendiri Bung Radit ya Di dunia nyata kita punya persija lawan persip Jadi kita punya Bandung Focus melawan Jakarta Dan juga Arema Bung Iya benar dan Arema Bung Radit ya Oke Jadi mungkin sedikit update klasmen bisa langsung manajer lihat di FO3 .garena.co.id Slash arena Slash arena Sorry maksud saya Slash arena bisa disini Disitu ada tab pro Oke Dan kita bisa lihat klasmen dan jadwal berikutnya disitu Oke dan hasil-hasil pertandingan hari ini juga bisa kita lihat disitu Bung Radit ya Dan jangan juga lupakan sekali lagi untuk pertandingan Pro League di minggu kedua Bung Radit ya Jadi mungkin dari kita itu aja Bung Radit ya Saya Radit Saya Adrian Kita pamit menurut diri dan jangan lupa subscribe channel kami Iya karena banyak hadiah yang menunggu juga Bung Radit ya oke Salam e-sport Salam e-sport